Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumiraka angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Agung terkait aturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda terkait aturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Dengan putusan MA itu, menurut Gibran, membuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah. Dengan putusan MA itu pula terbuka peluang bagi adik bungsu Gibran, Kaisang keharap untuk bisa maju di ajang pilkada 2024. Usia Kaisang sebelumnya terganjal masalah batas usia. Saat ditanya soal adiknya yang akan mengikuti kontestasi pilkada, Gibran mengatakan agar pertanyaan itu ditanyakan langsung kepada Kaisang. Gibran menyerahkan sepenuhnya maju tidaknya di pilkada pada adik bungsunya tersebut. Mas kan MA ini sudah memputusannya kan, ya. MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidak ya. Tanyakan aja.